Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ngimbal tentang Sang Ratu Adil yang memahami Alkitab atau Injil Dimana sosok Ratu Adil ini, selain dia terkenal sakti Mandiraguna tanpa wajaji dan sukih tanpa bondo Ternyata Sang Ratu Adil ini juga tersohor karena apa? Dia memimpin kerajaan dengan menggunakan hukum Tuhan Hukum yang widi, hukum Allah, hukum Tuhan Dimana Sang Ratu Adil ini juga mempelajari banyak agama Salah satu yang dia pelajari adalah Alkitab Dimana Sang Ratu Adil ini, masa mudanya juga dihabiskan untuk belajar Salah satu yang dia pelajari adalah Alkitab Sang Ratu Adil belajar Alkitab dari kitab awal permulaan sampai kitab akhir wahyu Dimana Sang Ratu Adil ini belajar Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Semuanya dia baca Dan cara Ratu Adil untuk memahami Alkitab ini dengan cara Ratu Adil membaca satu ayat untuk satu hari Jadi satu ayat, satu hari Dan Sang Ratu Adil ini sendiri memikirkan ayat-ayat yang dipelajarinya hari itu Contoh Sumpama hari ini dia membaca Yohanes Pasal 3 ayat 21 Sumpamanya Lalu hari ini pula Sang Ratu Adil juga memikirkan ayat itu Siang, malam, pagi, sore Ratu Adil memikirkan ayat itu Apa maksud ayat itu? Untuk apa ayat itu? Asal mula ayat itu diturunkan dan menceritakan siapa ayat itu? Ratu Adil mencari seluk beluk dari ayat itu Begitu luar biasanya Ratu Adil ini Bahkan saat Ratu Adil belajar Alkitab ini Ratu Adil juga didampingi sedulur 4-5 pancernya Atau sering dibilang saudara-saudara gaib dari Sang Ratu Adil Dan Sang Ratu Adil ini Sang Ratu Adil ini sendiri Benar-benar mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan serius Serta dengan tekun Dan Sang Ratu Adil Mendapatkan kata-kata yang sukar untuk dipahami Di kalangan manusia yang standar seperti ini Di kalangan interaksi manusia Ada kosa kata-kosa kata yang sukar dipahami Yang terkandung di dalam Alkitab Dan Ratu Adil itu Kalau ada kosa kata yang memang sukar dipahami Ratu Adil akan menengok ke belakang Alkitab Karena di belakang Alkitab Disediakan Dikstioneri atau galeri Untuk pengartian kosa kata yang sukar Jadi kosa kata-kosa kata yang sulit di dalam Alkitab Diterangkan di bagian belakang Alkitab Contohnya Di dalam Alkitab terdapat huruf Tuhan Terdapat kata Tuhan Dengan huruf kapital semua Huruf besar semua Kata Tuhan dengan huruf besar semua ini Ternyata di dalam pembahasannya Pembahasannya Alkitab Itu ternyata ditujukan Kepada alahnya Israel Yaitu YHWH Atau Yehua Atau Yahweh Atau Jehova Dan lalu juga terdapat Huruf Tuhan Dengan kata T besar Dan huruf selanjutnya kecil Kata itu ternyata ditujukan Kepada Tuhan Yesus itu sendiri Atau ditujukan kepada Yesus itu sendiri Sebagai anak sulung Dari sang Bapak Dari sang Yehua Lalu Contohnya lagi Contohnya lagi Juga terdapat kata Tanah kanaan Ternyata Tanah kanaan itu merupakan Tanah perjanjian Tanah yang dijanjikan Dan juga terdapat lagi Kata dosa Ternyata dosa adalah Sesuatu pikiran Tindakan Perbuatan Ataupun nulisan Atau sesuatu kehendak Yang tidak sesuai dengan Kehendak ilahi Tidak sesuai dengan Kehendak Tuhan Itu namanya dosa Sedangkan pahala Adalah suatu pikiran Suatu niatan Atau suatu perbuatan Yang sesuai dengan Kehendak ilahi Sesuai dengan Kehendak Tuhan Itu namanya Pahala Barang siapa Menjalankan Sesuatu yang sesuai Dengan kehendak Tuhan Maka dia Mendapatkan pahala Tapi barang siapa Menjalankan sesuatu Yang tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan Maka dia akan Mendapatkan dosa Itukah yang Yang dinamakan Dosa dan pahala Dan ratu adil ini Luar biasanya Dia benar-benar Mendalami Alkitab Bukan hanya Sehari Dua hari Tapi Terus menerus Sampai benar-benar Paham Bahkan Sosok Ratu adil ini Mengetahui Alur cerita Di dalam Alkitab itu Dari kitab awal Permulaan Penciptaan Sampai kitab Akhir wahyu Sang ratu adil Mengetahui Alur ceritanya Begitu luar biasanya Sang ratu adil ini Dan semoga saja Tuhan Selalu menyertai Sang ratu adil Dimanapun Dia berada Dan semoga juga Sang ilahi Atau Tuhan ini Juga selalu Memberkati Sang ratu adil Di dalam hidupnya Yang berlimpah-limpah Seperti yang terdapat Di doa Yabes Dan doa Yabes ini Banyak dilakukan ya Kalau kalian Beragama kristian Pasti kalian tahu Kalau khusus saya Khusus saya kan Saya berusaha Membuka tabir Ratu adil ini Bukan masalah agama Ruta agama Saya itu agamanya apa Itu menjadi rahasia saya Dan ratu adil ini Menjadi sosok yang luar biasa Dan menurut kalian Menurut kalian Apakah ratu adil ini Sudah cocok Menjadi sosok Seorang pendeta Dengan dia yang benar-benar Memahami Alkitab Tahu inti sari Alkitab Apakah menurut kalian Dia cocok menjadi seorang pendeta Berikan pendapat kalian Di kolom komentar Dan berikan penjelasan kalian Dan jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe video ini Dan jangan lupa juga Untuk menyalakan Notifikasi loncengnya Supaya kalian Mendapatkan video terbaru Dari channel ini Karena bila mana Channel ini Besar dan maju Semuanya akan Disediakan untuk Kalian semua Semuanya disajikan Untuk kalian semua Untuk memuaskan kalian Dan untuk menambah Wawasan kalian Semoga saja Video ini Bermanfaat bagi kalian Dan bisa menghibur kalian Terima kasih Sudah menonton Sampai habis